assalamualaikum kali ini dapur hasika bikin ide isian toples lebaran yaitu telur gabus keju yang gampang banget bikinnya rasanya juga enak ngejupol dan bikinnya ini tangan kita sama sekali enggak kotor ya yang penasaran gimana aku bikinnya tonton terviewnya sampai selesai ya dan jangan jangan lupa klik tombol subscribe supaya ada ketinggalan dengan video-video kami yang pertama disini mau aku blender ini ada dua butir telur 50 gram margarin 100 gram keju cheddar ini yang sudah aku parut kemudian ini aku blender semuanya jadi satu ya sampai halus dan tercampur rata setelah halus seperti ini kemudian ini aku pindahkan dulu ke dalam wadah ya kemudian disini aku masukkan 200 gram tepung tapioca ini aku masukkan secara bertahap ya lalu ini aku aduk kemudian disini aku tambahkan 1,4 sendok teh garam ini aku aduk semuanya jadi satu sampai tercampur rata kemudian disini aku masukkan tepung tapioca sisanya ya lalu ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata kita aduknya cukup menggunakan spatula saja ya jadi supaya tangannya enggak kotor dan adonannya tetap enggak menjadi keras ya kalau kena tangan oke ini sudah cukup kemudian disini aku pindahkan dulu adonannya ke plastik segitiga ya kita masukkan dulu secukupnya oke dan seperti ini kemudian disini aku sudah siapkan ini teflon kemudian aku kasih minyak secukupnya lalu ini adonannya kita semprotkan saja seperti ini ya ada pun panjangnya ini juga terserah teman-teman kalau menggunakan cara seperti ini itu lebih praktis lebih gampang dan tangan kita enggak kotor-kotor sama sekali ya dan pastinya juga lebih cepat ya ini kita semprotkan saja sampai sekiranya itu sesuai dengan jumlah minyaknya ya jadi ini kondisi minyaknya ini juga masih dingin tidak panas ya oke ini sudah cukup kemudian disini lanjut aku masak di atas api ya ini aku gunakan api yang paling kecil saja teman-teman ya jadi supaya bisa matang merata kita gunakan api yang paling kecil kita tunggu saja ini bisa terlihat lama-kelamaan dia akan mekar ya akan mengembang dan ini juga sambil kita bolak-balik ya dan sambil menunggu matang adonannya itu kita ini ya taruh minyak lagi di dalam wadah kemudian kita semprotkan lagi adonannya jadi supaya lebih cepat ya cara kerjanya kita kembali lagi disini jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman ya supaya matang merata dan tidak gosong ini juga tetap sama kita gunakan apinya api yang paling kecil jadi mulai awal sampai akhir kita gunakan api kecil saja supaya bisa matang merata kalau ini sudah matang ini aku angkat seperti ini seperti ini kemudian ini minyaknya aku pindahkan dulu ke wadah ya lalu ini adonan yang tadi aku tuangkan beserta minyaknya disini lalu kita masak kembali dengan api yang paling kecil ya jadi begitu seterusnya teman-teman ya kita nunggu kita semprotkan lagi di wadah yang lainnya ya supaya pekerjaannya lebih cepat ini kita lakukan sampai semua adonannya habis ya dan ini teman-teman hasil semuanya mantep banget teman-teman ini aku lihatkan satu benar-benar renyah banget ya rasanya ini juga enak kemudian ini bisa aku kemas di dalam toples seperti ini jadi kita masukkan ke dalam toples harus benar-benar nunggu kuenya ini benar-benar kering dulu ya benar-benar dingin dulu dan seperti ini teman-teman gimana mudah banget kan bikinnya jadi ini benar-benar mudah banget bikinnya dan hasilnya banyak seperti ini ya bisa untuk ide isian toples lebaran selamat mencoba Alhamdulillah Jazakumullah Khairah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati